Yahobu Paskah, Ira Talibu Zegu, Onika, Ononiha, Katolik. Salam Paskah untuk kita semua. Paskah adalah puncak perjalanan iman kita dengan Yesus. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit, sudah mengalahkan kematian, sudah mengalahkan maut. Dia menuju kepada kebangkitan. Maka dia menjadi raja atas kematian dan juga raja atas kehidupan. Ya Amirah Talibu Zegu, Onika, Ononiha, Katolik. Karena Paskah, maka kita juga harus menjadi manusia Paskah. Manusia Paskah maksudnya harus siap menjadi mitra kerja Allah, rekan kerja Allah. Siap untuk bertransformasi. Bertransformasi untuk menjadi penyejuk, menjadi solusi, menjadi wasi dalam kehidupan kita yang sekarang ini banyak mengalami kesulitan. Saya percaya. Sekarang saudari saya, Onika, sudah menjadi wasi, sudah menjadi penyejuk, sudah menjadi solusi atas banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Maka saya sebagai Uskup Sibongga sangat mengapresiasi Onika ini untuk tetap jaya, untuk tetap hidup, untuk tetap eksis. Berkumpul, bersatu, untuk memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Itulah Paskah. Karena Paskah untuk membuat kita keluar dari kesulitan, penderitaan, dan tantangan-tantangan yang kita hadapi dan juga yang dihadapi oleh saudara-saudari kita. Saya sangat bangga, sangat mengapresiasi saudara-saudari itu Onika. Maka jangan pernah gentang. Maju terus untuk kemajuan kita di Tanah Nihah. Saya sangat mencintai Tanah Nihah. Karena itu, sebagai manusia-manusia Paskah, Onika juga tidak boleh lupa mencintai Tanah Nihah, mencintai Indonesia, mencintai Tanah Air, dan juga harus tetap mencintai NKRI. Onika, Tunggal, Ika, dan kesatuan kita. Karena itu juga amanah dari iman kita, bahwa kita harus menjaga kesatuan Republik Indonesia ini dengan cara kita, dengan juga cinta kita kepada semua yang sudah dibuat dalam karya-karya kita. Onika, I love you. Saya mencintai Nih. Tetap berkarya, tetap berjuang untuk kebaikan. Karena manusia Paskah adalah manusia yang majib menjadi OASI, menjadi penyejuk, menjadi solusi untuk saudara kita. Selamat Paskah. Ya Hukum.